Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana menentukan takaran makanan yang benar Untuk satu kolom lele Itu pertanyaan paling banyak tuh Bang, saya punya kolom isinya 5000 ekor Pakannya berapa ya? Gitu kan Nah itu banyak faktor Jangan melihat tabel Dulu saya awal-awal juga saya berpikir tabel Wah, tabelnya segini nih Kalau ukuran segini Pakai pakan ini saya kasih udah Ini segini saya kasih udah Padahal banyak faktor yang mempengaruhi panen kita Hanya dari takaran makan sehari-hari Karena kita merasa Sudah sesuai teori Sudah sesuai tabel Tapi kok panennya lama ya? Nah itu Simak videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 bagus, wah serentak tapi saat kondisi airnya jelek nih amoniak lagi banyak, apa lagi banyak kita kasih cuman gerjak-gerjak, udah selesai napsu makannya berkurang yang mempengaruhi napsu makan ikan berkurang adalah air kalau seperti itu udah, kita cek nih amoniaknya tinggi nih wah amoniaknya banyak di bawah nih, ngendep di dasar, wah air sudah berminyak nih hijau-hijau, tapi hijau-hijau berminyak, wah ini bahaya nih, mengkilap gitu, kenal sinar matahari, mengkilap, lain kan kalau hijau jernih air kalau hijau jernih, enak bening tapi kalau hijau-hijau berminyak ya mengkilap nah itu nomor dua tuh, jadi air mempengaruhi napsu makan ikan kalau udah napsu makannya berkurang cek airnya ini menjadi sumber kerugian, kerugiannya gini loh target kita dua bulan panen dua bulan panen, pakannya satu, eh seribu kilo satu ton, umpam ini contoh ini saya, saya melihara 10 ribu ekor lele, hitungannya pakannya seratus, eh seribu kilo 10 ribu lele, pakannya seribu kilo, satu banding satu maksudnya nomornya doang, satu banding satu nolnya berbeda seribu ribu sama seribu beda nol kan, banyakkan nol nah, ketika dia sudah targetnya bener nih untuk 10 ribu ekor lele pakannya seribu kilo bener nih, bener tapi, cara ngasih pakannya salah nih, yang tadi poin satu sama poin dua tuh, poin satu udah di targetnya salah poin dua, ketika air bermasalah, dia kasih air tuh napsu makan berkurang yaudah besok lagi, napsu makan berkurang dia kuras, dia apa nah, artinya waktu yang kita jadulkan dua hari, berarti ini satu, dua hari, dua hari ketika dia napsu makan berkurang ini kan, asupan makannya berkurang bobot tubuh yang harus dia dapatkan, pembesaran tubuh yang harus dia dapatkan selama dua hari itu menjadi terhambat paham ya? karena dia napsu makan berkurang berarti pertumbuhnya terhambat dua hari sementara kita targetkan ke dua bulan panen nah, makanan yang masuk pun ibar kata kalau kita sakit nggak enak badan makan itu kan sekadaran makan aja tidak menjadi bobot berarti kita tuh sama aja dua hari itu membuang pakan karena tidak menjadi bobot tubuh kita kayak kita sakit aja yaudah atau kadang-kadang kita lepehin lagi mengendap di dasar jadi pakan yang kita kasih saat napsu makan ikan berkurang itu tidak menjadi darah daging tidak menambah berat berat tubuh dia karena kan semuanya udah serentak kalau manajemen airnya lagi kurang bagus nah itu jadi intinya begitu udah dua bulan loh kok ikannya masih kecil ya? masnya belum masuk waktu panen ya? harusnya dua bulan itu udah sekilo sepuluh? mungkin ya sekilo sepuluh, sekilo sembilan atau delapan delapan, delapan, sembilan, puluh gitu tapi kok ini masih 11-12 aja sekilonya masih isinya sekilo isinya 11-12 nah itu karena kesalahan di yang seperti itu untuk mengatasi hal seperti itu manajemen airnya diperbaikin subscribe gratis tidak mengurangi apa-apa hanya klik subscribe lalu klik lonceng tidak mengurangi apa-apa gratis ingat itu gratis saling berbagi agar channel ini terus terbangun jadi napsu makan ikannya lahap terus kalau napsu makan ikan lahap makanan yang masuk menjadi darah daging menjadi menambah bobot tubuh dia pertumbuhan dia menambah tapi ketika airnya gak bagus dia makan asal makan tapi ya gimana sih kalau kita sakit asal makan asal udah lemes lagi napsu makan berkurang itu nomor dua tuh manajemen air nomor tiga yang membuat cara cara pemilihan pakan nih nomor tiga itu berikan sekenyangnya berikan sekenyangnya kalau kita ngasih makan ikan nih brrr brrr gitu kan itu tuh merujuk makan itu biarkan biarkan mereka menikmati makan mereka sampai sekenyangnya sampai kira-kira kita perhatiin juga oh pakannya udah mulai ngambang nih kalau pakannya sudah mulai ngambang udah stop ingat pakannya sudah mulai ngambang stop kalau pakannya belum ngambang masih dimakan terus kasih gak ada masalah rumusnya berapa pakannya yang masuk ke dalam kolam itu itulah bobo tubuh yang kita dapatkan jadi jangan merasa rugi justru sebaliknya nih kalau kita irit-irit irit-iritnya ngasihnya plung 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 oh udah ah udah gitu katanya buat siang lagi padahal mereka makannya masih kurang nih akhirnya apaan? ya itu kanibal ya karena orang lapar perut panen tidak rata ya karena gak dapat pasupan makan yang makan yang gede-gede aja di atas jadi saat kita kasih makan tuh plung gitu brrrr kan gitu kan itu ikan yang di atasnya aja tuh yang gemericik brrrr yang di bawahnya bingung apalagi bobo tubuhnya kecil mau naik gak bisa udah rame di atas nunggu dia ntar nunggu dah masa iya yang di atas gak kenyang-kenyang gitu ya ditungguin ditungguin eh udahan kasih makannya gak dapat makan jadinya dia inilah yang ikan-ikan yang akhirnya panennya jadi gak rata pertumbuhannya gak rata kanibal juga dia apalagi kalau dia lagi apa ternyata ikan gede mungkin ya namanya apes lah mungkin walaupun tubuhnya gede ketika pakan banyak di atas dia mau makan yang ini dimakan dulu namanya sebelahnya ini dimakan sebelahnya akhirnya ikan gede nih yang bongsor nih kesel apa kok jatahnya makan lu semua makan gua gak nah itu kanibal tuh wah gua hajar sesama dah gitu tiga tuh cara pemberian pakannya eh cara ngasih makannya sampai sekenyangnya jangan takut rugi selagi dia masih makan selagi dia sehat pertumbuhannya terus 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 tumbuh ya itu ya satu dua tiga sementara itu tuh kalau itu dipraktekan insyaallah berapa pakan yang kita jadwalkan berapa pakan yang kita anggarkan sesuai tenggat waktu yang kita targetkan manajemen airnya udah bener pemberian pakannya sekenyangnya tidak usah di jatah tidak usah di jatah karena yang profesor pun kalau buat ngejatah ikan kayaknya kurang-kurang ini akan kurang pas akan meleset contoh tadi seratus ekor lele kita kasih makan seratus gram bisa aja di hari itu di hari pemberian kita makan itu dua puluh ekor lele itu lagi napsu makan lagi berkurang lagi ogah-gahan makan akhirnya kan satu ekosistem satu kolam satu area satu komunitas gak semuanya sehat serentak dan gak semuanya sakit serentak jadi kalau kita kasih makan sepertinya gitu napsu makan lele berkurang cek buru-buru cek airnya cek ada masalah apa pakan itu tetap harus menjadi asupan mereka agar panen sesuai waktu ya bila merasa video ini bermanfaat kasih jempol yang tidak merasa abaikan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati